Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan belajar masak kali ini kita akan masak tumis oyong hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengupas oyongnya alangkah baiknya sebelum oyong kita kupas sebaiknya kita cuci terlebih dahulu setelah oyong dikupas semuanya selanjutnya kita memotong oyong tersebut potongannya saya belah jadi dua dulu baru saya potong selain itu juga bisa kita potong bulat itu tergantung selera Anda setelah semua oyong terpotong selanjutnya kita memotong bungunya pertama kita potong bawang merah 4 siung lalu kita potong bawang putih 3 siung selanjutnya kita memotong cabenya kali ini saya memotong cabenya serong lalu memotong tomat lalu kita potong gula jawa sekitar 1 sendok makan siapkan wajan dan panaskan minyaknya siapkan wajan dan panaskan minyaknya selanjutnya masukkan garam sekitar 1 sendok makan lada bubuk sekitar setengah sendok makan dan penyedap rasa sekitar setengah sendok makan lalu kita usang aseng sebentar lalu masukkan cabai dan gula merahnya kita usang aseng lagi lalu masukkan tomat yang sudah kita potong tadi masukkan toge yang sudah kita cuci setelah kita usang aseng sebentar selanjutnya kita masukkan hoyong yang sudah kita potong selanjutnya kita masukkan air secukupnya fungsinya air supaya hoyong matang secara merata atau empuk secara merata selanjutnya kita usang aseng hoyongnya sampai masak waktu yang kita butuhkan untuk hoyongnya masak dan usang aseng sebentar dan tingkat kematangan tumis hoyong bisa menyesuaikan dengan selera Anda dan setelah sudah masak selanjutnya masukkan ke dalam wadah dan inilah hasil dari tumis hoyong jangan lupa like, subscribe, dan komennya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati